Kita mulai informasi pertama, pemirsa dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta semua pihak mewaspadai harga beras yang sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Ya, tercatat kenaikan harga beras sudah mencapai 7,7% sejak awal tahun 2024. Pemerintah dinilai butuh kewaspadaan tinggi terhadap kenaikan harga beras secara nasional yang terjadi belakangan ini. Di mana momen kenaikan harga beras dapat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga menjelang bulan puasa dan lebaran nanti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat kenaikan harga beras yang terjadi sejak awal tahun hingga saat ini sudah mencapai 7,7%. Dari awalnya berada di posisi Rp14.000 per kilogram, kini sudah mencapai rata-rata di atas Rp15.000 per kilogram. Untuk itu Sri Mulyani meminta semua pihak mewaspadai kenaikan harga beras yang sudah cukup tinggi ini. Kita juga waspada terhadap kenaikan harga beras bulanan. yang mencapai 7,7% year to date. Hingga tanggal 21 Februari telah mencapai rata-rata harga di Rp15.175.000. Ini yang memberikan kontribusi terhadap inflasi volatile food di dalam headline inflasi kita. Di sisi lain selain beras, Menteri Keuangan juga mencatat beberapa komoditas juga mengalami kenaikan. Mulai dari cabai merah yang naik mencapai 17%, telur ayam naik 3,9%, daging ayam naik 2,2% hingga bawang putih yang naik 1,9%. Jakarta Rahar Jopatmo, IDX Channel.